Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan lanjutkan pembahasan di pemrograman Java. Dan untuk video kali ini, saya akan coba bahas tentang bilangan acak atau biasa kita sebut dengan bilangan random, teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman, kita buka untuk IDE-nya. Di sini saya tetap menggunakan IDE Apache NetBean. Untuk menampilkan bilangan acak, nanti saya akan coba gunakan beberapa cara, teman-teman. Nah, cara yang pertama, di sini saya akan gunakan untuk method math yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan. Method atau library itu, teman-teman. Pokoknya yang sebelumnya kita gunakan untuk menampilkan bilangan maksimal, minimal, dan juga beberapa fungsi aggregate yang lainnya, teman-teman. Nah, kalau kita memanfaatkan si library math ini, kita mau angka randomnya itu dari berapa sampai berapa, teman-teman. Contoh nih, saya ingin menampilkan bilangan acak dari 1 sampai 5. Jadi entah 1, entah 2, entah 3, dan seterusnya sampai 5, itu nanti akan diacak. Nah, yang pertama saya akan buat sebuah variable, namanya adalah X. X ini akan kita gunakan untuk menampung angka awal dari bilangan yang akan kita tampilkan secara acak. Misal nih, awalnya dari 1, terus saya punya variable Y, ini adalah batas akhirnya. Jadi kita acak dari 1 sampai berapa, misal 1 sampai 5. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba buat sebuah variable lagi yang kita gunakan untuk menampung angka acaknya. Dan itu nanti yang akan kita tampilkan menggunakan system.org.println, teman-teman. Nah, di sini untuk variable-nya saya akan digunakan nama angka, teman-teman. Kita ketikan dulu untuk variable awalnya, itu kita mulai dari variable X. Kita berikan simbol plus, lalu kita ketikan untuk tipe data int atau integer, teman-teman. Setelah itu kurung buka, kurung tutup, di dalamnya kita berikan si library mat, lalu untuk methodnya itu adalah random, dan selanjutnya kita akan berikan simbol perkalian atau bintang, teman-teman. Lalu kita buat kurung buka, kurung tutup, di dalamnya kita isi si variable akhir dari angka acaknya, yaitu Y. Kita kurangkan dengan si variable awal, yaitu X. Lalu, di luarnya sini kita berikan plus 1. Nah, ini adalah ketentuan yang saya dapatkan dari literasi, teman-teman, saya cari di Google. Jadi, untuk cara menampilkan angka acak dengan menggunakan si library mat, itu caranya seperti ini. Nah, jadi, kalau di sini kita system.org.println, untuk si variable angka, di sini saya coba akan jalankan. Dia akan menampilkan angka random, teman-teman. Bentar. Sekarang, dia tampil angka 4. Nah, kalau saya jalankan lagi, dia akan tampil angka 5. Saya coba lagi, angka 1, terus lagi ada angka 3, dan seterusnya. Dia akan menampilkan angka secara acak dari 1 sampai 5. Misal nih, saya akan menampilkan dari 10 sampai 50. Coba kita jalankan. Nah, dia menampilkan 27, lalu 34, dan seterusnya, teman-teman. Oke, jadi itu cara kita menampilkan dari sekian sampai sekian. Sekarang, saya akan coba gunakan cara yang kedua, teman-teman. Cara yang kedua ini, kita sama seperti ketika menggunakan library scanner untuk memberikan inputan menggunakan inputan keyboard, teman-teman. Kalau di secara teori, itu kita memanfaatkan kelas objek. Jadi, kita akan include atau kita import si package dari library yang ada di Java untuk pengelolaan angka random. Lalu, nanti akan kita gunakan method-method yang ada di library itu, teman-teman. Nah, caranya, di sini kita import. Ini cara yang kedua, teman-teman. Jadi, kita menggunakan library random dari javanya ini sendiri. Kita import. Letakannya itu ada di Java, sama seperti scanner, ya teman-teman. Lalu, untuk apa ini, package-nya atau folder-nya, ya teman-teman. Letakannya itu ada di util. Dan untuk nama library-nya itu adalah random. Di sini kurang T ya, import. Di sini nggak ada dot-nya, ya teman-teman. Import itu perintah untuk memasukkan si library random yang letakannya ada di java.util. Oke, seperti ini, teman-teman. Kalau sudah kita import, selanjutnya di dalam public static void mine. Di sini untuk variabelnya tadi saya hapus, ya teman-teman. Kita panggil, kita berikan identifier untuk si apa ini, library random. Untuk memanggil kelasnya random ini, agar dapat kita gunakan fungsi-fungsinya. Saya berikan nama acak. Random acak new random. Oke, ini cara pemanggilannya dan memberikan identifier acak. Jadi, di bawah kita bisa memanggil fungsi yang ada di dalam library random menggunakan identifier acak, teman-teman. Nah, setelah itu di sini, kita akan coba tampilkan angka di bawah 10 secara acak, teman-teman. Saya akan buat sebuah variabel namanya entangka. Itu adalah acak.nextinteger. Oke, kalau di sini kita tampilkan sistem .o.brinlensi variable yang namanya angka, dia akan menampilkan, oh iya, di sini batasnya, misal 10, jadi dari 0 sampai 10, teman-teman. Kita jalankan sekarang angka 8, angka 7, 7 lagi, 3, 7, 2, dan seterusnya. Nah, misal di sini saya ubah menjadi angka 2, jadi kita akan menampilkan angka acak dari 0 sampai 2, teman-teman. Oke, 1, 1, 0, 1, dan seterusnya. Dia akan menampilkan acak apa? Secara acak, teman-teman, ya. Sampai 100, ya, teman-teman. Kita jalankan. Oke, 11, 57, dan seterusnya. Misal, di sini saya tampilkan beberapa kali, ya, apakah dia ada angka yang sama? Jadi, si variable angka kita akan jalankan secara berkali-kali, di sini menggunakan sistem .o.brinlensi, teman-teman. Nah, di sini angkanya sama semua, teman-teman. Berarti, si variable angka harus kita generate secara berkali-kali agar dia dapat mendapatkan angka acak yang berulang kali. Contoh, di sini angka kita deklarasikan sebagai variable kosong. Lalu, di bawahnya, kita deklarasikan seperti ini. Terus, setelah ditampilkan, kita berikan lagi seperti ini. Setelah ditampilkan, kita berikan seperti ini lagi. Oke, coba kita jalankan. Nah, sekarang dia bisa menampilkan angka yang berbeda-beda, teman-teman. Karena setiap setelah ditampilkan, dia akan diacak lagi. Ya, ditampilkan, diacak lagi. Lalu, ditampilkan, diacak lagi. Jadi, setiap penampilan angka secara acak di sini, akan dilakukan secara berkali-kali, sehingga angkanya tetap berbeda di setiap penampilannya, teman-teman. Oke. Nah, karena di sini ada perulangan, ya, atau penggunaan, apa ini, fungsi secara berulang-ulang dengan struktur yang sama, kita bisa memanfaatkan konsep perulangan atau looping, teman-teman. Agar kita nggak menggunakan cara seperti ini, dalam menampilkan beberapa angka acak. Ya, saya akan coba manfaatkan, apa, perulangan for. Saya akan buat counter. Dia variablenya namanya i, kita mulai dari 0. I akan terus dijalankan, selama nilainya itu kurang dari 10. Saya akan tampilkan 10 angka acak, teman-teman. Secara menurun. Dan selama perulangannya, si variabel i akan kita incrementkan. Oke, kalau sudah, di sini kita akan coba berikan, apa, proses, si variabel angka, itu adalah si identifier acak, dot, apa tadi, next, int. Karena kita memberikan angka acak dalam tipe data integer, teman-teman. Kalau sudah, kita tampilkan sistem.tot.println, variabelnya adalah angka. Kalau saya jalankan, dia akan menampilkan, nah, kenapa ini? Oh iya, di sini belum ada batasannya, next, int, dari berapa sampai berapa? Misal sampai 100, dari 0 sampai 100. Oke, ada 62, ada 48, 61, 83, dan seterusnya. Di sini nggak ada yang sama. Oh, ada yang sama ya, teman-teman, karena acak ya, nggak apa-apa ya, di sini sudah tampil secara acak. Misal, nggak sampai 100, sampai 1000, dia akan ditampilkan. Nah, di sini ada 10 angka acak yang ditampilkan dari 0 sampai 1000, teman-teman. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Apakah bilangan, apa ini, integer aja, teman-teman? Nggak. Kita bisa memberikan bilangan acak, ya, atau angka acak, dengan tipe data double. Nah, syaratnya, di sini kita harus deklarasikan dengan menggunakan tipe data double. Dan next-nya, untuk fitur yang kita gunakan di sini, tidak menggunakan next int, tapi next double. Ya, misal, 0 sampai 1000, tapi dia ada komanya, kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan angka double atau angka yang ada komanya, sesuai dengan digit yang ditentukan di dalam bilangan tipe data double, teman-teman. Ini ada 10 angka. Kalau saya menampilkan cuma 5, yaudah, batasan di counternya 4, kita berikan 5. Kalau saya jalankan, hasilnya seperti ini. Oke. Oke, udah beres sih, teman-teman. Untuk angka apa ini, acak. Nah, sekarang saya akan coba eksperimen dengan memanfaatkan array. Saya punya sebuah wadah, nih, dalam bentuk array satu dimensi, dia itu nama-nama buah. Saya ingin mengacak, jadi buah apa yang akan ditampilkan dalam satu putaran, teman-teman. Jadi, saya di sini akan coba buat sebuah variable dengan jenis array, teman-teman. Tipe datanya string. Misal, namanya buah. Dia adalah array. Nilainya langsung saya simpan di dalam kurung-kurawal. Yang pertama, ada buah mangga. Mungkin saya taruh di bawahnya gini, ya, teman-teman. Setelah mangga, ada jeruk. Apa lagi, teman-teman? Buah apel, buah nanas. Apa lagi? Buah pepaya. Oke. Saya sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, sudah punya 5 indeks. Dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Dalam sebuah variable namanya buah. Dan tipe datanya adalah string secara array, teman-teman. Saya ingin menampilkan si, di dalam array ini, kontennya atau indeksnya secara acak. Jadi, di sini, angka acaknya saya akan gunakan cara yang tadi, teman-teman. Saya ingin menggunakan mat random. Jadi, saya bisa menentukan dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Nah, jadi di sini untuk impornya, library random, saya akan hapus. Ini juga saya hapus dulu, teman-teman. Saya akan coba deklarasikan awalnya berapa. Berarti, saya buat variable X mulai dari indeks ke 0. Terus, selanjutnya, si variable Y itu adalah jumlah indeks dari si array ini. Kalau si array-nya ini, indeksnya ada 5, ya berarti sampai 4, gitu, teman-teman. Jadi, di sini Y adalah buah dotline dikurangi dengan 1. Kenapa kalau 1? Nggak mungkin di sini indeksnya sampai indeks ke 5, teman-teman. Karena indeksnya itu sampai indeks ke 4. Ini kenapa ada error, teman-teman. Oh ya, ini nggak bisa dioperasikan, teman-teman. Oh, caranya gini ya. Dia bukan apa, bukan method, teman-teman. Jadi, buah dotline, gini aja. Kalau ini berarti harus dikurangi 1. Ya, berarti indeks dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Indeks ke 0 adalah mangga, indeks ke 4 adalah papaya. Jumlah indeksnya ada 5, teman-teman. Karena kalian ingat, kalau array dimulai dari indeks ke 0. Coba saya tampilkan si variable Y. Apakah dia menampilkan 4? Oke, di sini menampilkan 4. Nah, sekarang saya akan coba acak. Angka 1 sampai 4. Agar kita menampilkan indeks yang ada di dalam array buah secara acak. Caranya saya akan buat variable namanya angka. Nilainya itu adalah rumus yang tadi, teman-teman. Jadi, awalnya berapa, itu mulai dari 0. Lalu kita berikan apa ini, tipe data integer. Terus di dalam kurung kita gunakan method mat. Lalu untuk method yang digunakan adalah random. Kita berikan simbol kali, teman-teman. Dalam kurung, dalam kurung lagi. Di sini ada variable Y, kita kurangi dengan X. Jadi, akhir kita kurangi dengan awal. Di luarnya ini kita berikan plus 1. Ini adalah rumus untuk menghasilkan sebuah angka acak, teman-teman. Coba saya tampilkan di sini, si variable angka. Apakah dia menampilkan bilangan secara acak? 2, 3, oke. 1, ya dia sudah acak dari 0 sampai 4, teman-teman. 4 belum tampil sama sekali ini. Oke. Ya, karena dia sudah kita acak, sekarang kita akan coba tampilkan si variable buah. Bentar, di sini variable buah. Index ke si variable angka. Angka yang secara acak itu, teman-teman. Nah, di sini mangga. Coba kita lagi jeruk. Jeruk lagi, nanas. Apel. Nah, kalau saya menggunakan perulangan, saya akan tampilkan sebanyak 3 kali. Saya akan buat counter dulu, teman-teman. IMTA atau I, ya. Dia mulai dari 0. I akan dijalankan selama nilainya kurang dari misal, saya ingin tampilkan 3 kali. Selama perulangan, I akan kita inkremenkan. Ini saya tampilkan, saya masukkan ke dalam for. Ntar ini saya geser dikit, biar kelihatan semua script-nya. Saya rapikan, teman-teman. Oke. Kalau sudah, saya jalankan. Nah, di sini akan tampil secara acak apel, jeruk, mangga. Saya tampilkan lagi. Nanas, papaya, nanas. Dia secara acak. Mangga, papaya, papaya. Nah, ini nggak bisa diduga, ya, teman-teman. Dia acak. Jadi, memang benar-benar diproses oleh library yang ada di dalam Java, gitu. Oke. Nah, jadi ini eksperimen kita kali ini. Dari awal, menggunakan kelas, ya, teman-teman. Kelas yang ada di dalam random. Terus, kita menggunakan method math. Dan ini, kita sudah gunakan array juga dalam pemanfaatannya. bagaimana caranya kita bisa menampilkan index yang ada di dalam array. Dengan memanfaatkan perulangan juga, ya. Terus, ada acaknya juga. Jadi, sudah kita manfaatkan bareng-bareng, teman-teman. Mungkin itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!